Pendekar Bloon Jilid 42. Menuju Hongsan. Bloon mencelak dan terlempar ke udara sampai dua tombak. Tetapi ia dapat meluncur turun dan berdiri tegak tak kurang suatu apa. Liok Chi Sin Kaya atau pengemi sakti berjari enam hoasin dan rombongannya terkejut dan mengikuti gerak tubuh Bloon yang melayang di udara itu. Mereka menghela nafas longgar melihat anak muda itu tak kurang suatu apa. Kemudian mereka berpaling ke arah orang aneh tadi, ternyata orang itu terhuyung-huyung dua tiga langkah sebelum dapat berdiri tegak. Kini dia tegak seperti patung. Sekalian tokoh terkejut. Ternyata dalam kelimbungannya, kakek itu telah menebak dengan tepat. Bu Ji U hanya mendengus saja. Mengapa gurumu bertapa? Tanya Bloon. Suhu sedang meyakinkan ilmu Ceng Gi Sin Keng yang dapat membuatnya melayang-layang di udara. Aku ingin melihatnya. Teriak kakek lo kun serentak, aku pun ingin juga menjadi manusia terbang. Mudah saja, kata Bu Ji U, asal engkau mau menerima syaratnya. Bagaimana syaratnya? Seru kakek lo kun. Kedua kaki dan tanganmu harus dikuturak semua, hanya tinggal gembung badan saja. Gila. Teriak kakek lo kun. Tanpa menerima syarat itu tak mungkin terima sebagai murid suhu. Lalu setelah dapat terbang, mau kemana suhumu itu? Tegur Bloon. Suhu akan mendirikan Jan Hwe Ipang atau Partai Orang Cacat. Hendak menguasai dunia persilatan dan menjadikan semua orang persilatan manusia-manusia cacat. Tanda petik. Gila. Teriak Bloon. Tiba dua Ho Asin maju selangkah menghampiri dan berkata, tetapi mampukah suhu Lo Jin melawan kekuatan senglian? Kau di Gunung Hongsan itu? Tanda petik. Jangankan hanya senglian kau, seluruh partai persilatan akan dikuasainya, sahut Bu Ji Ulo Jin. Memang tujuan lain dengan kenyataan, kata Ho Asin, rasanya Jan Hwe Ipang tak mungkin mengalahkan senglian kau. Tutup mulutmu. Bentak Bu Ji Ulo marah, apa itu senglian kau Gunung Hongsan? Jangan lagi hanya suhu, sedang aku dan kedua saudaraku itu saja, sudah cukup untuk menumpasnya. Sombong teriak kakek lo kun, hayo, coba saja engkau ke Hongsan, tentu nyawamu amblas. Tanda petik. Bu Ji Ulo makin marah tetapi sebelum ia membuka suara, Bloon sudah mendahului, kita bertaruh, beranikah engkau. Tanda petik. Bu Ji Ulo mengerut dahi, bertaruh. Tanda petik. Ya, bertaruh begini, kata Bloon, kita sama-sama menuju ke Hongsan. Nanti siapa yang dapat mengalahkan senglian kau, dialah yang menang. Bu Ji Ulo termenung. Saat itu Bubin dan Buka pun menghampiri. Bu Ji Ulo merundingkan hal itu kepada mereka berdua. Rupanya mereka mencapai persepakatan. Baiklah, kata Bubin, tetapi apa taruhannya? Tanda petik. Kalau rombonganku yang kalah, kami ikut menjadi anggau tajan HW Ipang. Tetapi kalau kalian bertiga yang kalah, kalian harus ikut pada pihakku, tiba dua kakek lo kun menyelutuk. Ah, mana mereka berani, lopeh, seru Hoa Sin tertawa sinis. Mendengar itu serentak ketiga manusia cacat itu pun menjawab, baik, kami menerima pertaruhan itu. Jika demikian, harap suka memberi jalan kepada kami, kata Hoa Sin pula. Tidak bisa. Teriak Bu Ji Ulo, pertaruhan tetap pertaruhan tetapi peraturan pun tetap peraturan. Kalau mau ke Hong San, ambillah jalan lain jangan meliwati gunung itu. Apa yang engkau minta supaya kami dapat lewat di sini, teriak lo kun. Kalau salah seorang yang memimpin rombonganmu itu mampu menerima tiga jurus tendanganku, tiga jurus tusukan kaki besi suteku dan tiga jurus pukulan dari suhengku, kalian boleh liwat, takkan kami ganggu lagi. Bloon, apa engkau tak sanggup menerima tantangannya itu? Dia kurang ajar sekali, hayo tunjukkanlah bahwa dirimu benar dua cucu dari lo kun yang tersohor itu, seru kakek lo kun. Hamba menurut titah paduka, baginda, sahut bloon. Eh, engkau hendak ingkar janji? Teriak kakek lo kun dengan deliki mata. Sudah tentu bloon pun terliak, ingkar janji apa? Tanda petik. Engkau mengatakan hendak meletakkan jabatanmu sebagai menantu raja dan hendak mengembalikan puteri. Engkau pun sudah setuju kalau aku yang mewakili kedudukanmu. Mengapa sekarang engkau berlatih tata bahasa keraton? Bukankah engkau bermaksud hendak mengingkari janjimu? Tanda petik. Rupanya Bu Jiw tak sabar lagi mendengar rocahan kakek lo kun yang tak dimengerti artinya. Apa itu berhenti sebagai menantu raja dan mengembalikan puteri? Sudahlah, hai, engkau orang tua, teriaknya, kalian sanggup menerima syaratku atau tidak? Kalau tidak berani, lekaslah kalian enyah dari sini. Tanda petik. Baik, mulailah, kata bloon seraya memberi isyarat agar lo kun menyingkir ke samping. Bu Bim pun tak mau banyak bicara lagi. Serentak ia lepaskan tendangan dalam jurus pertama dari sipat Lian Hoan Ihui. Plak, plak, sedemikian cepat tokoh tangan buntung itu menggerakkan kedua kakinya sehingga bloon tak sempat berbuat apa dua. Tubuhnya terlempar ke udara sampai dua tombak tingginya. Digetar oleh rasa kejut yang besar dan tendangan yang mengenai pantat, mereganglah tubuh bloon. Seketika darahnya bergolak keras dan tenaga dalam Ji Ihsin Kang pun berkembang memancar. Ia ingin berjumpalitan seperti roda dan menukik turun. Dan keinginan itu pun segera menggerakkan tenaga dalam sakti Ji Ihsin Kang. Dia benar dua dapat berjumpalitan seperti roda. Bubin segera menyongsong dengan ilmu tendangan berantai pula. Cepat dan dasyatnya bukan kepalang. Plak, plak. Seketika sekalian orang berseru tertahan ketika menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Tubuh bloon memang melambung lagi ke atas tetapi ia dapat menangkap kaki Bubin lalu ditariknya ikut serta ke udara. Kemudian ketika ia berjumpalitan seperti roda meluncur turun, Bubin pun ikut dibawa berjumpalitan. Memang sama sekali tak terduga oleh Bubin bahwa tendangan Lian Hoan Tui yang tiada tandingannya selama berpuluh tahun ia malang melintang dalam dunia persilatan, ternyata saat itu dapat disambar bloon. Alangkah kejutnya ketika kakinya ditarik ke atas. Ia hendak merontak tetapi karena kedua kakinya ditangkap tangan bloon dan diseret ke udara, ia tak mampu berbuat apa dua. Lebih celaka lagi ketika dalam usahanya untuk menyalurkan tenaga dalam ke arah kaki, ternyata makin merontak keras, kakinya makin tertarik keras. Bubin, tokoh tak bertangan yang termasyur sebagai salah seorang bulim Sam Kout, harus menyerah ketika tubuhnya dibawa berjumpalitan dan berputar-putar seperti roda. Pada saat hampir tiba di tanah, timbulah rasa kasihan dalam hati bloon. Betapapun, dia seorang pemuda dan Bujiu seorang manusia cacat yang sudah tua. Ia malu kalau dikata menghina seorang tua cacat. Maka ia meluncur dan tiba i ebi dulu di tanah, kemudian melemparkan tubuh Bujiu ke udara. Setelah bebas dari cekalan tangan bloon, Bujiu pun dapat mengerahkan tenaga dalam untuk berjumpalitan dan meluncur turus ke tanah. Ia hanya mengalami terhuyung selangkah dan setelah itu dapat berdiri tegak. Bujiu termenung diam. Rupanya ia tengah menyalurkan bernapasan dan tenaga dalam. Bagaimana, apa masih hendak melanjutkan? Tegur bloon. Bujiu mendengus dan gelengkan kepala. Melihat itu bloon pun segera memberi isyarat kepada rombongannya untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi secepat itu bukak pun menghadang eh, mau apa engkau? Tegur bloon. Engkau pun harus memenuhi syaratku, sahut tokoh tanpa kaki itu. Syarat apa? Tanda petik. Seperti Bujiu Suheng tadi. Tanda petik. Eh, bukankah Suhengmu sudah memberi izin kepada rombonganku untuk melanjutkan perjalanan? Mengapa engkau masih hendak mengganggu lagi? Yang memberi izin adalah Suhengku. Silahkan kalian jalan tetapi aku pun berhak untuk menghadang karena aku dulu memberi izin. Tanda petik. Kurang ajar. Teriak lo kun, engkau hendak mempermainkan rombonganku. Tanda petik. Kakek itu terus hendak maju tetapi dicegah bloon, biar aku yang melayanimu. Baik, aku akan memenuhi syaratmu kata bloon. Wut, tiba dua tokoh tanpa kaki itu mencelat udara sampai dua tombak, kemudian menukik turun seraya menggerakan sepasang kaki besinya ke arah bloon. Gerakan sepasang kaki besi dari tokoh itu berubah seperti serangan sepasang tongkat besi yang gencar. Masih dia menambah lagi dengan menghantamkan kedua tangannya. Bion cepat loncat menghindar. Selekas lawan tiba di tanah, dia berbalik loncat ke udara dan berjumpalitan. Letak kesaktian dari buka adalah pada sepasang kaki yang terbuat dari tongkat besi setinggi dua meter. Kini karena bloon melambung ke udara, buka pun mati langkah. Dia tak dapat menggerakkan kaki bersinya. Terpaksa dia loncat ke samping, setelah itu hendak melambung ke udara. Tetapi alangkah kejutnya ketika bloon sudah bergeliatan melayang ke arahnya. Tanpa turun ke tanah, bloon dapat bergeliat sehingga tubuhnya seperti mencelat di atas kepala lawan. Dengan demikian tak mampulah buka untuk melonjak ke udara lagi. Wut. Karena marah buka tak mau menghindar melainkan dorong sepasang tangannya ke atas. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia tertolak oleh tenaga yang amat kuat sekali sehingga ia terdorong ke belakang hampir rubuh. Sementara bloon pun mencelat lagi ke udara. Ternyata dorongan kedua tangan buko itu tertolak oleh tenaga dalam sakti Ji Ihsin Kang, sehingga bloon terlempat makin tinggi tetapi dia sendiri pun dilanda oleh badai yang dasyat sehingga terjungkir balik. Bloon meluncur ke tanah dan berdiri tegak ia menunggu setelah buka berdiri jejak, baru menegur, bagaimana? Apa masih dilanjutkan? Tanda petik. Ternyata buka lebih lunak dan lebih kenal gelagat daripada Bu Ji Ih. Ia tahu bahwa selama bloon menguasainya dari udara tadi andaikan anak muda itu mau menghantam, tentu dia sudah celaka. Hal itu dapat dibuktikan dengan tenaga dalam yang luar biasa dari anak itu. Hektometer, baiklah, kata buka, mengingat kita masih ada janji pertaruhan, maka untuk sementara ini engkau boleh lanjutkan perjalanan ke Hongsan. Hektometer, baiklah, kata bloon. Tetapi ingat, kalau engkau kalah bertaruh di Hongsan, engkau harus membayar apa yang engkau lakukan hari ini, untuk menutupi gengsinya buka menyusuli kata dua pula. Huh, jangan mengancam dulu, bung, serulokun, siapa yang akan menang dan kalah dalam pertaruhan itu belum ketahuan. Masih terlalu pagi engkau berkoko. Pada saat bloon bertempur dengan bukak, bubin masih tampak ikut menyaksikan. Tetapi setelah pertempuran selesai, ternyata bubin sudah tak berada di situ lagi. Rupanya tokoh pertama dari bu I.I.M. Semkot itu sudah ngacir pergi. Dia tak mau kehilangan muka lagi dengan bloon. Demikian bloon dan para ketua partai persilatan dan rombongan paderi Siaulim segera melanjutkan perjalanan ke Hongsan. Memasuki wilayah Hopak, mereka bertemu pula dengan rombongan murid Butong Pei yang dipimpin oleh Ang Hua Tojin, sute dari Ang Bin Tojin ketua Butong Pei. Menurut keterangan Ang Hua Tojin, Butong Sam pun diobrak-abrik oleh pasukan Beng yang dikepalai seorang jago muda yang menyebut dirinya sebagai Bulim Tai Swe. Pangeran dunia persilatan, dibantu oleh beberapa paderi baju kuning dari Tibet. Ilmu kepandayan dari Bulim Tai Swe itu hebat sekali sehingga pertahanan Butong Sam berantakan dan dihancurkan. Demi mengingat keselamatan sisa anak Munt Butong Pei maka Ang Hua Tojin segera memimpin mereka untuk melarikan diri. Mereka pun hendak menuju ke Hongsan guna menemui ketua mereka, Ang Bin Tojin. Bulim Tai Swe Kata Ho Asin seorang diri kemudian berpaling dan bertanya kepada Hang Hang Tojin ketua Go Bi Pei dan Cheng Xiao Sutai ketua Kun Lun Pei. Hang Hang To Tiang dan Cheng Sian Sutai adakah pernah mendengar tentang tokoh Bulim Tai Swe itu? Tanda petik. Kedua ketua partai persilatan itu gelengkan kepala, rasanya tokoh itu baru saja muncul dewasa ini. Kecuali kita berhadapan muka barulah kita dapat menentukan ciri dua orang dan perguruannya. Tanda petik. Ya, benar, kata Ho Asin. Rupanya pemerintah Beng mulai giat lagi melakukan pemberantasan terhadap orang persilatan. Tanda petik. Hal itu aneh rasanya kata Cheng Sian Sutai. Sebenarnya Kaisar Beng yang sekarang sudah hampir tak mengurus soal pemerintahan. Selama aku berada di kota raja untuk mencari jejak Kim Kong Chu tempoh hari, dapatlah kukumpulkan berita dua tentang keadaan keraton. Yang berkuasa dalam keraton boleh dikata adalah Gwe Taikam. Dia mempunyai pengaruh besar sekali. Oh, orang kebiri itu? Tiba dua bloon menyelutuk, pernah kuhajar dia ketika di keraton. Ya, ya, Taikam itu mempunyai hubungan rapat dengan Cian Bin Longkun di kota raja. Kabarnya harta pusaka yang ditanam Ciaw Bin Longkun di pulau kosong itu, berasal dan keraton. Gwe Taikam mencuri dari gudang simpanan harta benda istana, lalu bersekongkol dengan Ciaw Bin Longkun untuk menyingkirkan harta karun ke suatu tempat yang aman. Ya, memang aneh, kata Hoa Sin, sepanjang yang ku ketahui Kaisar Ngok sudah lemah dan kabarnya menderita sakit. Kekuasaan boleh dikata berada dalam tangan Gwe Taikam yang bersekutu dengan seorang gayang pengasuh dari Putra Mahkota yang masih kecil. Rasanya tokoh yang menyebut dirinya sebagai Bulim Tai SWE itu tak mungkin bekerja dengan pasukan Beng. Hoa Pangcu benar, kota Hang Hang To Tiang, memang sebelum terlibat dalam peristiwa meninggalnya Kim Tian Chong Tai Hiap, ku dengar di daerah Sunset telah muncul seorang gagah bernama Li Hang Chang. Dia mengumpulkan banyak pemuda dua dan mementuk suatu gerombolan besar. Kabarnya dia tak puas melihat kekacauan dalam pemerintah Beng yang jelas dikuasai orang dua Kasim, kebiri titik. Mungkinkah tokoh Bulim Tai SWE itu kawan dari Li Hang Chiang? Tanda petik. Hektometer, mungkin juga, kata Hoa Sin, tetapi mengapa Bulim Tai SWE itu mengobrak Abrik Fihara Sialin, Markas Butong Pi dan beberapa markas Partai Persilatan? Tanda petik. Hang Hang To Tiang tak dapat menjawab. Memang aneh. Soai itu tentu sukar kita ketahui sebelum kita berhadapan. Dengan Bulim teriai SWE dan gerombolannya, kata Cheng Sian. Su Tai, tetapi merurut dugaan, kemungkinan mereka pun hendak berberbuat seperti gerombolan Gunung Tai San dan Gunung Hong San, yang memalsukan diri Kim Tai Hiap. Menderikan perkumpulan agama baru, menekan pada partai dan tokoh dua persilatan supaya mau masuk menjadi anggauta. Barang siapa menolak akan dihancurkan. Tanda petik. Hoa Sin mengangguk. Ya, kemungkinan itu memang besar, katanya, di mana keadaan negara kacau maka di sana-sini timbul pemberontak dua yang hendak memancing di air keruh. Tetapi mereka mempunyai dalih kuat juga, sambung Hang Hang Toti yang ketua Kong Tong Pei mereka tak puas dengan kaum kebiri yang menguasai istana dan menjalankan pemerintahan. Mereka hendak menyelamatkan rakyat dari tindasan yang dilakukan oleh pemerintah orang kebiri itu. Dengan begitu mereka dapat memperoleh banyak pengikut. Memang kenyataan juga begitu, kata Cheng Sian Sutai, juga di kalangan pangeran dua istana tampaknya sudah mulai bersiap-siap menyusun kekuatan menghadapi saat dua kaisar ingelok sakit. Apabila kaisar mengangkat, tentu akan terjadi perebutan kedudukan. Tetapi bukankah kaisar sudah menetapkan putranya yang diangkat sebagai putra mahkotatannya Hoa Sin? Benar, kata Cheng Sian Sutai, tetapi kaisar mempunyai banyak putra dua. Tentu tak terhindar dari peristiwa berebut tahta. Demikian setelah menempuh perjalanan beberapa hari akhirnya mereka tiba di kaki gunung Hong San. Apa yang mereka bayangkan bahwa di gunung yang dijadikan pusat markas partai Sengliakau itu tentu tampak kesibukan dua yang ketat, ternyata tak benar. Ketika tiba di kaki gunung, mereka melihat suasana gunung itu sepi dua saja. Di kaki gunung situ terdapat sebuah rumah penginapan. Kebiasaan pada waktu itu, rumah makan sering pula menjadi rumah penginapan. Rombongan bloon segera singgah di rumah makan itu. Rombongan paderi Siawolin dan anak murid Butong Pei tak ikut masuk. Saat itu menjelang sore. Beberapa tetamu tampak sedang makan di situ. Makin malam makin ramai dengan pengunjung dua yang ingin mengisi perut. Karena rombongannya berjumlah besar, Hoa Sin memecah rombongannya dalam dua meja. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Lokun, Bloon dan Sianli satu meja. Sedang pada lain meja duduk Pui Kian, Tiang Lo Hoa San Pei, Hang Ing dan beberapa murid Hoa San Pei. Mereka pesan hidangan dan minuman dan suruh pelayan segera menyediakan. Bloon dan kakek Lokun lapar sekali. Lekas, jangan lama dua, kalau perutku kempes susah mengembalikan. Jangan lupa pesananku tadi. Teriak Lokun. Jongos terkesiap. Hidangan apakah yang Loya pesan? Tanyanya Tolol. Bentak Lokun, mengapa engkau masih bertanya lagi? Bentak Lokun. Jongos itu makin melongo. Tetapi Loya, aku benar dua lupa. Kalau tak salah Loya tadi belum pesan apa dua. Kurang ajar. Teriak Lokun, bukankah aku sudah memesan masakan yang paling enak sendiri di rumah makan ini? Tanda petik. Oh, Jongos itu mendesuh, tetapi rumah makan kami mempunyai persediaan banyak sekali hidangan yang enak. Harap Loya katakan namanya agar tidak keliru. Oh, apakah aku tadi belum mengatakan nama hidangan yang kupesan? Lokun kerutkan dahi. Belum. Tanda petik. Tolol. Bentak Lokun, mengapa engkau tak mengatakan itu sedari tadi? Masa perut sudah merintih-rintih, engkau tak menanyakan apa hidangan yang kupesan. Tanda petik. Jangan lupa, buatkan juga liong ganteng tiba dua empat orang tetamu yang duduk tak jauh dari tempat Lokun, memberi pesanan pada Jongos lain. Hai, Jongos. Tiba dua Lokun memanggil Jongos yang menerima pesanan tetamu itu, apa itu liong ganteng? Apa bukan buah metenaga? Tanda petik. Rupanya Jongos yang melayani meja kakek Lokun tak puas mengapa kakek itu bertanya pada lain Jongos yang melayani lain meja. Segera ia menyahut? Benar, liong ganteng memang metenaga. Rumah makan kami menyediakan beberapa masakan mete. Metu sapi, metenaga, metu babi, metu ayam. Bagus teriak bloon tiba dua, kalau dapat menyediakan metu naga berarti di sini mempunyai persediaan naga. Hayo, buatkan aku otak naga. Tanda petik. Sebenarnya Jongos tadi hendak menumpahkan kemengkalan hatinya karena tak ditanya oleh kakek Lokun maka dia hendak unjuk ke bolawannya. Tak disangkanya, pemuda gundul itu telah memintanya pesanan otak naga. Selaka, Jongos itu menggerutu, mengapa dia tak tahu apa yang disebut liong gan? Tanda petik. Lekas bentak kakek Lokun karena Jongos itu terlongong-longong, sediakan pesanan cucuku itu. Catatlah otak naga. Tanda petik. Entah bagaimana karena melihat kakek itu juga tak mengerti apa yang disebut liong gan, Jongos itu tertawa. Setan. Bentak kakek Lokun, mengapa tertawa? Apa engkau anggap aku ini orang gila? Tanda petik. Jongos terkejut dan berhenti tertawa, serunya, bukan loya. Kami tidak menganggap loya gila. Bukankah loya memang tidak gila? Tanda petik. Keparat, tiba dua Lokun menampar mulut Jongos itu sehingga Jongos mengaduh kesakitan. Mulutnya mengucurkan darah. Agak ribut suasana pada saat itu. Seorang lelaki setengah tua segera menghampiri dan menanyakan urusannya. Dia adalah pemilik rumah makan itu. Jongos itu menertawakan aku sebagai orang gila, Lokun bersungut-sungut. Tidak cil yang kui, kata Jongos itu kepada majikannya, aku tertawa karena tuan yang gundul kepalanya itu memesan hidangan otak naga. Oh, pemilik rumah makan itu terkesiap dan memandang ke arah Blon. Dia mengatakan punya persediaan liongat maka aku pun minta otak naga. Bukankah liongat itu berarti mata naga? Kata Blon. Benar, seru Lokun pula, Jongos ini tadi mengatakan kalau punya beberapa persediaan hidangan matu sapi, matu naga, matu babi dan matu ayam. Apa salah kami kalau pesan otak naga? Tanda petik. Pemilik rumah makan itu tahu duduk persoalannya. Ia memberi penjelasan, Lot yang ke, yang disebut liongatong itu bukan kuah mata naga, tetapi kuah buah kelengkeng. Liongat adalah kelengkeng. Tidak bisa bantah Lokun, siapa yang kasih nama liongat itu untuk buah kelengkeng? Tanda petik. Ha, 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 tiba dua ketiga tamu di meja lain tertawa gelap dua. Ha, 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 tiba dua kakek Lokun tertawa juga sehingga. Ketiga tetamu itu berhenti tertawa. Hai, kakek tua, mengapa engkau tertawa? Seru salah seorang yang bermuka berwok, dada penuh bulu. Dia bertubuh perkasa sekali, sekujur badannya penuh ditumbuhi bulu lebat. Mengapa engkau juga tertawa? Balas kakek Lokun. Karena mendengar orang setua tak tahu apa yang disebut. Liongat itu. Metunaga, ha, ha, itu hanya bentuk dan. Besarnya buah kelengkeng itu menyerupai Metunaga. Sekarang aku pun hendak menjawab pertanyaanmu tadi, mengapa aku tertawa? Kata kakek Lokun, aku tertawa karena melihat seekor kera bisa tertawa. Ha, ha. Tanda petik. Kedua kawan lelaki berwok itu terbeliak dan bercat wajahnya. Tetapi di luar dugaan lelaki berwok itu malah tertawa. Jangan heran, kakek, serunya, memang manusia itu menyerupai kera. Coba engkau lihat wajahmu dicermin, tentu juga seperti monyet. Ha, ha. Tidak bantah kakek Lokun. Monyet binatang yang berbulu. Aku tak berbulu, beda dengan engkau. Ha, ha. Kalau begitu engkau monyet gundul. Ha, ha, ha. Lelaki berwok itu tertawa keras. Hai, bung, kasih tahu kepadaku, di mana tempat naga itu? Tiba dua beon berseru. Naga? Lelaki berwok itu terbeliak? Siapa bilang aku tahu tempat naga? Tanda petik. Eh, bukankah engkau tadi dapat mengatakan bahwa kelengkeng itu bentuk dan besarnya seperti macu naga? Kalau engkau dapat mengatakan begitu, tentu engkau sudah pernah melihat naga, kata Bloon. Orang bermuka berwok itu terkesiap. Hai, mengapa terlonggong seperti monyet berak? Seru Bloon. Monyet berak? Ha, ha, ha. Benar, benar, cucuku, dia memang seperti monyet. Eh, apakah engkau sudah pernah melihat monyet berak? Tiba dua kakek lokun bertanya. Sudah, aku kan punya monyet peliharaan yang beranak si hitam itu. Tanda petik. Oh, benar, benar. Kalau begitu dia memang seperti monyet berak, ha. Tunggu. Tiba dua Bloon berteriak sehingga mulut lokun yang tengah tertawa itu, menganggah. Aku sekarang ingat kepada si hitam, dimanakah monyet dan burung Raja Wali kita itu? Tanda petik. Tiba dua serombongan tetamu yang terdiri dari empat orang masuk ke dalam rumah makan itu. Yang satu, setengah tua, memelihara jenggot kambing. Yang satu berhidung bengkok seperti paruh burung kakak tua. Yang seorang bertubuh pendek kecil mirip kera. Dan yang satu, tubuhnya kurus. Mukanya putih seperti memakai bedak, lagak lagunya seperti seorang banci. Ho, dunia penuh aneka warna. Setan, katak kucing, monyet, tikus berkumpul jadi satu, serusi hidung kakak tua. Matanya yang juling celingukan memandang kian kemari mencari meja yang kosong. Pemilik rumah makam pun segera menyambut mereka dan tinggalkan lokun. Ia mempersilahkan rombongan baru itu duduk di meja yang kosong, letaknya di belakang dari lelaki yang bermuka berwok tadi. Lokun terlongongi ongong memandang keempat tetamu itu. Sesaat kemudian ia garuk dua kepalanya yang gundul, aneh, aneh. Melihat itu bloom pun bertanya, apa yang aneh, kakek lo? Tanda petik. Walaupun hidungnya bengkok tetapi dia tepat sekali. Bicaranya, siapa? Tanda petik. Tetamu yang masuk tadi, kata lokun, dia mengatakan dunia ini penuh aneka warna. Memang tepat. Tanda petik. Hai, mana pelayan? Tiba dua si hidung bengkok tadi berteriak. Lekas bawakan dulu arak panas. Teriaknya, eh, dengan sepiring daging ayam gepuk tulang, daging babi gepuk gajih, enn, apa sedia daging anak anjing? Tanda petik. Jongos tertegun, mungkin masih. Kemarin kami mendapat empat ekor anak anjing. Mudah-mudahan belum laku semua. Bagus, seru si hidung bengkok, kalau masih, kasih seekor anak anjing gepuk tulang. Dalam pada itu Jongos telah membawakan hidangan ke meja kakek lokun. Bagus, Jongos, seru kakek lokun berseri, kalau hidanganmu enak, tentu akanku beri persen juga. Jongos itu mengaturkan terima kasih. Rupanya rumah makan ini lengkap sekali, ya? Kata lokun. Benar, loya, kata Jongos itu dengan tertawa, memang rumah makan kami penuh dengan dikunjungi tetamu. Ada sebuah masakan yang menjadi keistimewaan rumah makan kami. Mungkin di seluruh kota manapun juga, tak ada hidangan semacam itu. Kurang ajar, mengapa engkau tak bilang? Kata lokun, apakah namanya? Tanda petik. Siang Jimsom ya. Tanda petik. Oh, apakah istimewa sekali? Tanda petik. Tanggung jawab, loya, seru Jongos itu. Sekali mencicipi masakan itu tentu takkan lupa rasanya seumur hidup. Bawa kemari. Teriak lokun. Sesaat Jongos berlalu, masuklah seorang tetamu. Seorang lelaki berwajah putih bersih dan berdandan seperti seorang sastrawan. Melangkah masuk sambil mencekal kipas. Ketika dia lewat di sisi kakek lokun dan bloon, dia berkipas-kipas seperti orang yang kepanasan. Entah bagaimana saat itu lokun sedang melahap sebutir bakso. Tiba dua ia berbangkis sekeras-kerasnya, ajang, ajing. Bloon pun demikian. Disusul Sian Lee. Sian Lee untung sedang mengantar supitnya yang berisi sekerat daging ayam ke mulut, sebelum mencapai mulut dia sudah berbangkis. Hanya air hidung yang menyembur ke arah kakek lokun yang duduk berhadapan. Tetapi bloon dan lokun lebih tidak beruntung ia sedang menyuap nasi, karena berbangkis, nasi pun munkrat ke muka, tepat menghambur ke arah tetamu muka berwok dan kedua kawannya. Demikian pula kakek lokun. Dia sedang menyosor sebutir bakso ke mulut. Karena berbangkis, bakso itu meluncur ke arah kawan si berwok, yakni si lelaki yang bermata satu. Aduh, bangsat. Si berwok tertabur hamburan nasi dari mulut bloon. Ia masih sempat miringkan kepala hingga sebagian dari hujan nasi itu terus meluncur ke belakang. Meja di belakang ialah rombongan keempat orang. Mereka adalah lelaki berjenggot kambing, lelaki berhidung bengkok, lelaki berwajah seperti kera dan lelaki yang bertingkah seperti banci. Karena si muka berwok menjerit kesakitan dan cepat dua miringkan kepala, maka hujan nasi itu pun melanda tetamu berwajah kera. Aduh, bangsat berwok engkau. Karena mukanya tertabur nasi, si muka kera itu memaki. Sedangkan bakso yang luncur dari mulut lokun, melayang menyambar mata lelaki bermata satu. Untung orang itu dapat menghindar tetapi tak urung daun telinganya. Terlanggar juga. Karena bakso masih panas, ia menjerit kesakitan. Bangsat meti satu, tiba dua dari arah belakang terdengar orang memaki dan mengaduh. Ternyata bakso itu terus melaju dan menghantam si hidung bengkok. Dia sebenarnya duduk membelakangi rombongan tetamu berwok. Tetapi karena mendengar tetamu meti satu menjerit, ia berpaling ke belakang dan jadilah hidungnya yang bengkok itu sasaran bakso. Suasana gaduh seketika. Bangsat kunyuk. Tetamu berwok cepat bangkit dan balas mendamprat tetamu berwajah kunyuk, Mengapa engkau memaki aku? Tanda petik. Bajingan hidung bengkok. Teriak tetamu meti satu seraya melenting dari kursi, Mengapa engkau memaki aku? Tanda petik. Orang utan, mengapa engkau menghamburkan nasi ke mukaku? Balas si wajah kunyuk. Siapa orang utan? Tanda petik. Muka dan badanmu penuh bulu, apa bukan orang utan? Seru lelaki berwajah kunyuk. Engkau sendiri seperti kunyuk, masih berani mengatai orang. Eh, meti satu, engkau, berani memaki aku? Hidung bengkok pun menuding ke arah lelaki bermata satu. Hidung bengkok, kalau engkau tak memaki dulu, tentu aku tak mau memakinu sahut meti satu. Kalau engkau mengatakan orang bermata satu seperti engkau itu, Enak saja hidupnya maka aku pun akan mengatakan bahwa kalau hidungku tertimpa bakso panas itu juga tak apa dua. Tetapi bukan aku yang melakukan. Mengapa engkau tak mencari pada orang yang melontarkan bakso itu melainkan memaki aku? Aku sendiri pun jadi korban. Hidung bengkok segera mengalihkan pandang ke arah lelaki, serunya. Hai, kakek gila, mengapa engkau muntahkan bakso dari mulutmu yang seperti pantat kucing itu sehingga mengenai orang? Koma teriaknya. Engkau tolol hidung bengkok kakek lelaki balas mendamperat lagi. Jangan ngoceh seperti orang gila teriak hidung bengkok makin marah. Mengapa aku tolol? Tanda petik. Orang tolol yang tak mengerti ketololannya dia adalah bapaknya tolol teriak kakek lelaki balas. Coba engkau pikir, kalau si meti satu itu tidak menghindar, tentu bakso tertahan padanya, tak sampai mengenai hidungmu. Setan tua bentak hidung bengkok, engkau lah yang menimpuknya. Benar, eh, salah teriak kakek lelaki, engkau memang tolol. Aku tidak menimpuk bakso itu. Mengapa harus menimpuk? Bukankah lebih enakku makan? Tetapi karena hidungku gatal seperti dikili-kili maka aku berbangkis dan bakso itu menjelat. Hidung bengkok dia merenung. Memang kalau berbangkis, bukan sengaja menyemburkan bakso. Aku tak sengaja, kata kakek lelaki, dan kedua kali bakso itu hanya melayang ke arah meti satu, dialah yang berhak marah kepadaku. Mengapa engkau ikut-ikutan marah kepadaku? Tanda petik. Hidung bengkok tertegun. Jadi karena perbuatan si meti satu yang menyingkirkan mukanya ke samping, maka bakso melayang ke hidungmu. Engkau harus mencari nyelesaian kepadanya, bukan kepadaku. Selama memperhatikan kakek lokun bicara, lelaki bermata satu itu mendapat kesan bahwa kakek itu kurang waras pikirannya. Diam dua timbul rencananya untuk mengocok kedua orang itu. Hai, kakek kepala kucing, teriak si meti satu, engkau maksudkan, engkau berhutang kemarahan kepadaku dan aku berhutang kemarahan kepada orang itu, bukan? Koma ia menunjuk si hidung bengkok. Tepat teriak lokun. Engkau pandai berhitung. Tanda petik. Aku sudah tua, mengapa tak pandai? Mana lebih sedikit? Dua dengan tiga? Tanda petik. Tentu saja dua. Jangan engkau mengolok aku seperti anak kecil, meti satu. Jika begitu, urusan ini baik diperkecil saja hutangmu kepadaku, akan kubayarkan hutangku kepada orang itu. Lunas. Jadi berikanlah kemarahan yang engkau pinjam. Titik kepadaku itu, kepadanya. Dia berhak menagih hutang kemarahan itu kepadamu. Lokun tertegun seperti berpikir. Sesaat kemudian berseru, bagus, engkau memang cerdik. Kalau begitu, aku harus membayar hutang kepada hidung bengkok ini. Nah hidung bengkok, sekarang engkau boleh menagih kepadaku. Apa yang engkau kehendaki? Tanda petik. Hidung bengkok merenung sejenak lalu berkata, alasanmu bahwa engkau tiba-dua berbangkis sehingga tanpa sengaja bakso itu meluncur dari mulutmu, memang dapat diterima. Tetapi cobalah engkau ulangi lagi bagaimana peristiwa itu sampai terjadi. Agar aku dapat memutuskan, engkau memang sengaja berbangkis atau tidak. Setuju teriak kakek Lokun lalu menyumpit sebutir bakso yang masih panas. Ketika hendak dimasukkan ke dalam mulut, tiba-dua ia bertanya, apakah aku harus menirukan berbangkis lagi? Tanda petik. Tentu, sahut hidung bengkok. Tidak mau teriak Lokun, kalau memangnya tidak berbangkis, bagaimana aku harus disuruh berbangkis? Oh, ya, baiklah, kata hidung bengkok. Cukup engkau ngangakan mulut dan seringaikan hidung seperti gaya orang berbangkis sajalah. Ya, kata Lokun lalu memasukkan bakso itu ke dalam mulutnya. Kemudian ia mulai menyeringaikan hidung dan membuka mulut. Hau, uk, uk, uk. Pada saat Lokun ngangakan mulut, hidung bengkok menghambur nafas dan tahu dua bakso itu meluncur ke kerongkongan Lokun. Karena bakso masih panas dan tak dapat menggelinding ke dalam perut, Lokun menjerit dan menguak-nguak kesakitan. Kerongkongannya seperti tersumbat benda panas. Tiba dua pemuda cakap berdandan seperti sastrawan tadi berbangkit seraya berkipas-kipas agak keras. Hai, jongos, kemarilah, aku hendak pesan. Tanda petik. Ah, 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 rupanya Lokun hendak berbangkis. Hidungnya seperti dikili-kili. Melihat itu hidung bengkok pun menghembuskan hidungnya. Kini keadaan kakek Lokun benar dua seperti monyet ketulangan. Hidung mengajak berbangkis tapi bakso tertahan di kerongkongan. Ha, 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 monyet makan tulang si metu satu tertawa gelap dua. Sekalian orang pun ikut tertawa geli. Sekonyong-konyong masuk pula seorang tua yang berpakaian kumal penuh tambalan. Macam seorang pengemis. Punggung orang tua itu menyanggul sebuah buli dua arak. Sambil berjalan sempoyongan seperti orang mabuk, dia masuk. Tiba dua ia terhuyung dan mementur tubuh kakek Lokun. Au, hidung bengkok menjerit ketika hidungnya tersambar bakso yang berada dalam mulut kakek Lokun. Tanpa minta izin kepada yang punya mulut, orang aneh pemabuk itu terus mengambil buli dua araknya dan mencekik pengkuk Lokun lalu memiringkan mulut buli dua ke mulut Lokun. Ak-ah-ah, Fing seketika kakek Lokun berbangkis dan arak yang diminumnya itu pun munkrat ke arah pemuda berkipas. Pemuda sastrawan itu terkejut dan cepat menghindar ke samping. Jahanam Lokun marah setelah tahu dirinya dicekoki arak oleh pemabuk itu. Ia menyambar leher baju orang dan hendak dicekiknya. Tetapi sekonyong-konyong ia dicekik dari belakang oleh si hidung bengkok. Dengan demikian, terjadilah cekik-mencekik antara ketiga orang itu. Kakek Lokun mencekik leher si pemabuk, tengkuk leher Lokun pun dicekik dari belakang oleh si hidung bengkok. Tetapi anehnya si pemabuk itu tenang dua dan tersenyum mengekeh. Bahkan ia mengambil buli dua araknya, minum seteguk lalu diulurkan buli dua itu ke mulut Lokun hendak diminumkan. Lokun mendelik. Ia tak kenal siapa kakek pemabuk itu. Ia marah karena tadi mulutnya dijejali buli dua arak. Sekarang mau diulang lagi. Sudah tentu dia marah. Tetapi heran. Ia hendak menarik tangannya yang mencekik itu, tak bisa. Mau miringkan atau tundukkan kepala untuk menghindari mulut buli dua, juga tidak bisa. Tubuhnya serasa kaku tak dapat digerakkan. Akhirnya arak dalam buli dua itu pun masuk juga ke dalam mulutnya. Jika tadi ia hendak menghindar tetapi kini setelah menikmati arak yang wangi dan lezat, dia malah terus hendak menyedotnya. Eh, bung, dikasih sedikit masakan terus mau dihabiskan, kakek pemabuk itu menarik pulang buli dua araknya. Kakek Lokun, lepaskanlah cek ikanmu, seru Sian Li seraya maju menghampiri dan hendak menarik tangan Lokun. Tetapi alangkah kejut Sian Li ketika saat itu tangannya seperti tersedot oleh tenaga yang kuat sekalilah hendak kerahkan tenaga dalam tetapi terlambat. Tangannya melekat kencang pada tangan Lokun. Juga lelaki berwajah kunyu karena melihat kawannya, si hidung bengkok, tetap mencekik tengkuk Lokun, padahal Lokun tak kurang suatu, ia pun segera berbangkit hendak melerai. Tetapi alangkah kejutnya begitu tangannya menempel tangan si hidung bengkok, ia seperti tersedot dan melekat kencanglah hendak kerahkan tenaga dalam untuk melepaskan tangannya, tetapi terlambat. Melihat Sian Li tak melepaskan cekalannya pada lengan Lokun, Lokun heran. Demikian Hor Asin, Cheng Sian dan Hang Hang. Hanya apabila Blokun terus berbangkit dan menghampiri Sian Li, ketiga ketua partai persilatan itu terbatas pada menduga dalam hati. Ketiga ketua itu terkejut menyaksikan peristiwa seaneh itu. Mereka menarik kesimpulan bahwa kakek pemabuk itu tentu seorang tokoh sakti. Rupanya dia hendak mempermainkan Lokun dan si hidung bengkok dengan memberi saluran tenaga dalam sakti. Ketiga ketua itu legah karena melihat Blokun maju. Mereka ingin menyaksikan dan membuktikan tenaga aneh yang tersimpan dalam tubuh anak itu. Sian Li, engkau kenapa? Seru Blokun seraya menarik tangan sumuainya. Tetapi seketika itu dia pun tertegun seolah terkena aliran tenaga penyedot yang keras. Ia tak dapat melepaskan tangannya dan tangan Sian Li. Blokun ikut berdiri tegak seperti patung. Melihat itu, Hang Ho Atot yang mengeluh, ah, rupanya Kim Kong Chu juga terkena tenaga dalam yang dipancarkan pemabuk itu. Ho Asin tersenyum, kita nantikan saja. Kalau memang begitu, terpaksa kita harus turun tangan menyerang kakek pemabuk itu. Kakek pemabuk itu tampak tenang dua dan tersenyum walaupun leher bajunya dicengkeram kedua tangan Lokun. Tetapi beberapa saat kemudian setelan Blokun ikut maju dan terlekat, tiba dua wajah kakek pemabuk itu tampak terkejut dan muka mengerut tegang. Bahkan pada lain saat setelah wajahnya merah padam, kakek pemabuk itu terpental ke belakang dan terhuyung-huyung jatuh terduduk di kursi. Matanya memandang tak berkedip ke arah Blokun. Wajahnya mengerut keheranan dan kekagetan. Sebelum ia sampat berbuat sesuatu, tiba dua masuk pula seorang gadis bersama seorang nenek. Gadis itu cantik berseri laksana bunga mekar di pagi hari. Tetapi nenek itu penuh dengan keriput pada dahinya. Membawa sebatang tongkat bambu warna kuning. Metus sekalian tetamu mencurah ruah pada gadis cantik itu. Namun gadis itu tak menghiraukan. Bersama si nenek bertongkat bambu kuning dia mencari sebuah meja di ujung. Kakek lo, jangan memandang begitu rupa. Malu, ah, kata bloon seraya menarik lengan baju Lokun diajak duduk. Rupanya kemunculan nona cantik itu telah menyirap suasana ketegangan. Hidung bengkok pun tak menghiraukan lagi pada Lokun, dia duduk di mejanya. Tetapi ia sengaja mengambil duduk di kursi yang mengarah ke tempat nona cantik itu. Belum puas metus sekalian tetamu memandang nona cantik itu, tiba dua masuk pula seorang wanita cantik bersama dua orang gadis yang mengiring di belakangnya. Mereka bertiga mengenakan pakaian serba putih. Korah. Tiba dua kakek Lokun memekik gembira, hari ini aku akan makan dan minum sampai puas, kemudian ia berkata kepada bloon, jangan buru dua tinggalkan rumah makan ini. Kalau engkau tetap memaksa hendak pergi, aku akan tinggal sendiri di sini. Mengapa? Tanya bloon. Sialan, gerutu Lokun, bukankah engkau tahu, di sini banyak wanita dua cantiknya? Kan sayang kalau kita buru dua pergi? Tanda petik. Tampak wanita cantik beserta dua orang gadis itu memandang ke arah meja bloon. Mereka bicara bisik dua. Tiba dua salah seorang dari gadis baju putih yang cantik itu berbangkit dan menghampiri ke meja Lokun. Rasanya aku pernah kenal dengan kakek. Belum gadis itu selesai bicara, Lokun sudah berbangkit dan menyahut, tentu, tentu. Aku kenal banyak sekali nona cantik, termasuk nona. Silahkan, duduk, silahkan duduk. Lokun terus memberikan kursinya. Ah, di sini penuh, lebih baik kakek pindah ke tempat kami saja, kata nona itu dengan tersenyum manis. Boleh, Lokun melangkah tetapi berhenti lagi, eh, tetapi harap nona jangan sebut aku kakek? Tanda petik. Lalu, nona itu kerutkan alis. Panggil saja paman atau engkau, kata Lokun. Ih gadis itu mendesis lalu ayunkan langkah. Kakek Lokun mengikutinya. Tiba dua Sian Li menggami tangan Sukonya, Suko, apakah nona itu bukan anak murid partai Melati? Tanda petik. Belon kerutkan dahi lalu menggeleng, entahlah, mana aku bisa ingat lagi? Tanda petik. Ya, kalau tak salah dia adalah murid dari Hou Yong Pang yang pernah kita obrak-abrik dan bakar markasnya tempoh hari. Kakek Lokun memang gila paras cantik. Kalau melihat nona cantik, dia kebuahkan setengah mati, ujar Belon. Tetapi yang ini lain, Suko, kata Sian Li, mereka tentu akan mencari balas kepada kita. Tiba dua pandang mati Sian Li yang mengikuti langkah kakek Lokun, terbeliak, Suko, lihatlah. Belon berpaling memandang ke belakang. Ternyata ketika Lokun berjalan lewat di meja tempat kakek pemabuk tadi tiba dua kakek pemabuk itu menyambar tangan Lokun dan diajak duduk. Mau ke mana engkau? Tua duduk sama tua. Muda sama muda, kakek pemabuk itu mengeluarkan buli dua arak, nih, engkau boleh minum sepuasmu. Lokun sebenarnya hendak mementak karena diganggu itu tetapi ketika melihat buli dua arak, ia dam saja. Bahkan terus menyambarnya dan meneguk. Nona baju putih itu terkejut ketika mendapatkan kakek Lokun singgah di tempat seorang kakek berpakaian kumal. Ia terus melangkah menghampiri ke tempat kedua kakek itu. Tiba dua sastrawan muda tadi pun berbangkit dan menghampiri ke tempat kedua kakek. Sambil berkipas-kipas, ia memberi hormat pada Nona baju putih itu. Maaf, Nona, apabila Nona tak keberatan, biarlah aku saja. A-a-a-a-jing. Tiba dua kakek Lokun berbangkis. Karena mulutnya penuh arak, arak itu pun menyembur ke arah si Nona baju putih dan tepat mengenai mukanya yang cantik. Belum sempat Nona itu berbuat apa dua, kembali ia sudah disembur pula oleh mulut Lokun yang berbangkis untuk kedua kalinya. Sekalian tetamu terbeliak kaget. A-a-a-jing. Mereka tahu apa yang terjadi. Bloon terpental ke udara tetapi tak kurang suatu apa. Orang itu terhuyung ke belakang wajahnya pucat lesi seperti menderita luka dalam. Sesaat kemudian, wajahnya mulai tenang kembali dan membuka suara. Hai, siapakah engkau? Tanda petik. Dia bernama Bloon, cucuku. Sebelum Bloon menyahut, kakek Lokun sudah mendahului. Orang itu terkejut heran. Bloon? Ia mengulang seraya kerutkan dahi. Rupanya ia sedang menggali ingatan untuk mengingat-ingat siapakah Bloon itu. Bu Ban Lo Jin, sudahlah. Tak perlu engkau bersusah payah menggali ingatanmu. Dia memang seorang pemuda yang tak terkenal dalam dunia persilatan, tiba dua ketua Kei Pang, Hon Sin, bersuara. Terkejut sekalian orang, terutama ketua dua partai persilatan dan Tiang Lo dari Hoa Sanpei ketika mendengar kata dua ketua Kei Pang itu. Sebagai ketua partai persilatan, mereka sudah berusia hampir setengah abad, terutama Tiang Lo dari Hoa San, umurnya sudah hampir 70 tahun. Mereka pernah mendengar juga tentang tokoh yang bernama Bu Bin Lo Jin atau orang tua tanpa wajah. Sepanjang pengalaman mereka, dahulu di dunia persilatan pernah muncul tiga serangkai tokohaneh, bubin atau tanpa wajah, bujia atau tanpa tangan dan bukak atau tanpa kaki. Mereka tiga saudara seperguruan dan termasyur sebagai sembu koaimo atau tiga iblis aneh yang cacat. Bu Bin yang terbesar, lalu kedua bujiu dan ketiga bukak. Bu Bin, memang tak punya wajah. Wajahnya bagaimana, tiada seorang pun yang tahu. Dan setiap orang yang melihat wajahnya tentu dibunuhnya. Bujiu, tak punya tangan tetapi kedua kakinya dapat bergerak luar biasa. Banyak jago dua silat kelas satu yang rubuh di bawah tendangannya. Bukak, walaupun tak punya kaki tetapi dapat berjalan seperti biasa bahkan dapat berlari lebih cepat dari orang biasa. Dia menggunakan tiang besi untuk menyanggah tubuhnya. Bu Bin terkejut mendengar pertanyaan Hoa Sin, segera ia balas menegur. Siapa engkau? Tanda petik. Aku Hoa Sin ketua Kepang. Kau Hoa Sin? Ketua Keping. Ngaco. Bentak orang aneh itu. Hoi Sin terkejut, serunya. Mengapa? Tanda petik. Yang kukenal ketua Kepang itu adalah Hanjiat Sin Gitsumakian. Mana ada Hoa Sin seru orang aneh itu? Oh, Hanjiat Sin Gitsumakian adalah ketua Kepang yang terdahulu. Mana dia sekarang? Tanda petik. Hoa Sin menghela nafas, entah. Seluruh anak buah Kepang telah dikerahkan untuk mencarinya tetapi sampai saat belum juga berhasil menemukan jejak beradanya. Kepada aku sih masih sungkan karena pernah menerima budi pertolongannya. Tetapi dengan engkau apa dua? Belum Hoa Sin menjawab, lo kun sudah menyeletuk, tidak apa dua, terserah. Walaupun kumpulan pengemis, tetapi Kepang tentu tak sudi mengemis kepadamu. Sudahlah, jangan mengurusi yang lain dua, tiba dua bloon berseru, bagaimana urusan kita hendak diselesaikan. Tanda petik. Rupanya engkau murid dari seorang tokoh sakti. Siapakah nama gurumu? Dan dari aliran partai manakah engkau ini? Tanya Bubin Lojin. Aku bukan murid siapa dua, aku tak punya guru dan tak tergolong aliran partai apapun, sahut bloon. Tetapi apa yang engkau gunakan menyambut pukulanku tadi? Tanda petik. Entah, aku sendiri tak tahu karena aku tak mengerti ilmu silat, jawab bloon. Hektometer, jangan mentang dua engkau mampu menyambut pukulanku tadi, seru orang itu dengan marah karena mengira bloon berolok-olok. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau engkau mampu terlepas dari tiga buah seranganku, aku akan pergi dan takkan mengganggumu lagi. Jangan banyak mulut, hayo seranglah seru bloon seraya maju menghampiri. Karena sudah merasakan betapa keras pukulan orang itu maka bloon pun mau juga bersiap-siap. Ia tak tahu bagaimana Kero mengerahkan tenaga dalam maka ia hanya mengencangkan urat dua tubuhnya saja. Tetapi tanpa disadari, karena tenaga dalam yang dimilikinya itu disebut Ji-i Sin-keng atau tenaga dalam sakti yang dapat digerakkan menurut kehendak hatinya. Jurus pertama ini disebut Gunung Rubuh Laut Terbalik Seru Bubi Lojin. Baik, seru bloon. Timbul seketika untuk mengimbangi kecongkakan orang, serunya, dan jurus yang hendak kugunakan untuk menyambut seranganmu itu disebut kakap goreng masuk perut. Bubi Lojin terkesiap. Gila, serunya, itu bukan nama jurus ilmu silat tetapi nama masakan. Peduli apa, teriak Bion, yang penting bukan nama tetapi kehebatannya. Aku memang suka dengan jurus yang mudah namanya dan enak didengar. Hektometer, dengus Bubi Lojin lalu mengerahkan tenaga dalamnya, baik, terimalah. Sepasang tangan orang tanpa wajah itu segera berayun. Lebih dulu tangan kanan menghantam lalu disusul dengan tangan kiri karena cepatnya, gerakan kedua tangan itu hampir bersamaan waktunya. Blon tak mengerti bagaimana harus memulai dengan pembukaan dari jurus yang dinamakan kakap goreng masuk perut itu. Ia hanya julurkan kedua telapak tangannya ke muka dada seperti hendak mengaling diri. Dar, dar. Terdengar suara tamparan yang keras sekali. Blon terpental tiga langkah ke belakang tetapi Bubi Lojin mencelat sampai setombak jauhnya. Aneh, aneh gumamnya pelahan, mengapa dia dapat memancarkan sepenuh dengan tenaga dalam yang ku salurkan dalam pukulanku. Tetapi ketika melihat bagaimana potongan wajah Blon dan sikapnya yang ketolol-tololan, penasaranlah hati Bubi Lojin. Ia hendak mencoba sekali lagi. Jurus kedua ini disebut matahari rembulan merangkap satu, awas runya segera bersiap. Bagus, sahut Blon, akanku sambut dengan jurus babi panggang bertemu ayam panggang dalam satu piring atau koi obak. Tanda petik. Gila. Teriak Bubi Lojin, mengapa semua jurusmu menggunakan nama masakan? Tanda petik. Biar engkau makan dengan lezat, sahut Blon. Tiba dua Bubi Lojin memutar sepasang tangannya makin lama makin deras sehingga menimbulkan kisaran angin hebat yang melanda Blon. Kurang ajar, diamen kitiran angin, kata Blon. Seketika timbul keinginannya untuk menirukan gerak lawan. Dan timbulnya keinginan itu segera memancarkan ilmu aneh dari kitab Buji Chin Kang. Ilmu dalam kitab itu dapat membuatnya menirukan semua gerakan lawan, baik dari jurus aliran. Persilatan manapun juga. Dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Seketika berputarlah tangan Blon menirukan gerak tangan Bubi Lojin. Blam, tiba dua Bubi Lojin hantamkan kedua tangannya ke arah kepala Blon. Tetapi saat itu Blon pun bergerak sama. Terjadi benturan keras. Blon terpental sampai tiga langkah tetapi Bubi Lojin mencelat sampai dua tombak. Huak. Bubi Lojin muntah darah lalu berputar tubuh dan terus melarikan diri. Hai, tunggu. Teriak kakek Lokun, engkau belum memperlihatkan mukamu. Tanda petik. Tetapi Hoa Sin mencegah kakek itu, tak usah diburu, paman Lokun. Dia sudah menderita luka parah. Tanda petik. Tetapi aku ingin melihat bagaimana tampang mukanya, kakek Lokun bersungut-sungut. Dia tak punya tampang muka, mengapa engkau hendak melihatnya? Tanda petik. Huh, tak mungkin. Masakan manusia tak punya tampang, bantah Lokun. Punya tapi sudah merata datar. Tanda petik. Oh, aneh. Mengapa begitu? Tanya Lokun. Menurut cerita, mereka terdiri dari tiga saudara seperguruan. Kabarnya guru mereka amat sakti tetapi aneh sekali. Orang sakti itu mau menerima mereka sebagai murid asal mereka bersedia untuk merusak anggauta tubuhnya. Akhirnya Bu Bin merusak tampang mukanya, Bu Ji Yu. Mengutungi kedua tangan dan buka memotong kedua kakinya. Ah, mengapa orang tergila-gila sekali akan ilmu silat sehingga rela merusak tubuhnya? Lokun menyeletuk, dan kalau sudah memperoleh ilmu silat tinggi, hasilnya hanya mempunyai banyak musuh saja. Menyaksikan ilmu kepandaian Lokun waktu berhadapan dengan Bu Bin Lo Jin, Pui Kian Tiang Lo dari Hoa San Pei Diam Dua leletkan lidah karena ini rasa ngeri. Ternyata pemuda yang Lokun itu memiliki ilmu kepandaian yang begitu luar biasa hebatnya. Timbul dua buah kesan dalam hati Pui Kian. Pertama, dengan kesaktian itu, jelas Lokun tentu mampu membunuh Kamsan Hong. Dengan demikian, tuduhan pemuda itu sebagai pembunuhnya makin berat. Kemudian yang kedua, menghadapi pemuda Lokun yang begitu sakti, ia khawatir tak mampu untuk menangkapnya, kecuali pemuda itu rela menyerahkan diri. Bagaimana sekarang langkah kita, Hoa Pangcu? Serusian. Li. Lanjutkan perjalanan ke Hongsan untuk membereskan. Senglian kau dan menolong keempat Pangcu, kata Hoa Sin. Hari kedua ketika memasuki wilayah Kangse, mereka tiba di gunung Tai Kengsan. Mereka terkejut ketika melihat orang bertempur. Lebih terkejut pula ketika didapatinya bahwa yang bertempur itu rombongan paderi Syaulim. Sedang lawannya seorang manusia aneh, manusia yang buntung kedua tangannya. Walaupun hanya seorang dan bertubuh cacat tetapi rombongan paderi Syaulim yang berjumlah pilihan orang itu, kewalahan juga. Beberapa paderi telah rubuh. Hoa Sin cepat mengenali bahwa salah seorang paderi Jubah Kuning yang memimpin pertempuran itu adalah Goan Hang Tai Su. Berhenti. Teriak Hoa Sin kepada orang dua itu. Melihat munculnya serombongan orang dua persilatan lalu salah seorang berseru menghentikan pertempuran itu, rombongan paderi Syaulim menurut juga. Mereka segera hentikan serangan. Goan Hang Sian Su, kata Hoa Sin serasa maju memberi hormat. Maaf, tentulah Tai Su tak lupa kepadaku. Paderi Syaulim itu sejenak menatap Hoa Sin lalu berseru, Omi Tohut, bukankah si Cu ini Hoa Pang Cu dari Kepang? Tanda petik. Benar, sahut Hoa Sin, lalu hendak kemanakah Tai Su sekarang? Tanda petik. Goan Hang Tai Su menghela nafas. Pini sekalian hendak menyusul Hoi Gong Supeh ke Hongsan, katanya. Dengan menyebut Supeh, Goan Hang itu tingkatannya lebih rendah setingkat dengan Hoi Gong Sian Su, ketua Syaulim Si yang sekarang. Adakah sesuatu yang terjadi pada Hoi Gong Sian Su? Hoa Sin terkejut. Bukan, kembali Goan Hang menghela nafas, melainkan Fihara Syaulim yang mengalami peristiwa yang tak diharapkan. Oh, peristiwa apakah? Tanda petik. Fihara Syaulim telah diobrak-abrik oleh kaki tangan pemerintah Goan yang dipimpin oleh seorang tokoh muda tetapi sakti sekali kepandainya. Tanda petik. Hoa Sin dan rombongannya terkejut. Siapakah tokoh muda itu? Tanda petik. Siapa namanya yang benar? Dia tak mau bilang tetapi hanya menyebutkan gelarannya sebagai Bulim Tai Suwe. Bulim Tai Suwe. Hoa Sin mengulang. Ya, Bulim Tai Suwe yang maksudnya pangeran dunia persilatan, kata Goan Hang. Para paderi Fihara Syaulim benar dua tak berdaya menghadapi serabuan mereka dan terpaksa melarikan diri. Ada yang ke utara ke timur dan pinni bersama rombongan menuju ke barat hendak menyusul Hwi Gong Hong Tiang, Goan Hang melanjutkan. Hai, pengemis tua jangan engkau mengganggu kesenanganku. Tiba dua lelaki tangan buntung yang menjadi lawan rombongan paderi Syaulim itu berteriak marah. Apakah berkelahi dengan paderi itu merupakan kesenanganmu? Seru Hoa Sin, tidakkah kita wajib menghormat kaum Fihara? Tanda petik. Kurang ajar, engkau berani memberi pelajaran kepadaku? Teriak si tangan buntung itu, siapa engkau? Tanda petik. Aku pengemis tua Hoa Sin. Ku minta perkelahian ini diselesaikan saja secara baik. Siapa yang salah wajib meminta maaf dan setelah itu kita saling bersahabat. Sudah menjadi peraturan di Gunung Tai Langsaus ini, kata tangan buntung, paderi dan imam maupun pertapa, tak boleh lewat di sini. Eh, sahabat, rupanya engkau membenci kaum paderi? Mereka pembohong, penipu teriak orang itu. Dalam hal apa si Cu dapat menuduh begitu? Tanya Goan Hang Tai Su. Jika benar dua suci, paderi dua siaulim itu harus hanya mengutamakan ajaran-ajaran suci. Tetapi apanya tanya? Paderi-paderi di Fihara siaulim dan imam imam di kulil-kulil itu, ngotot belajar ilmu silat dan ngotot pula hendak menjagoi dunia persilatan. Tidakkah ganjil apabila kaum paderi dan imam itu ikut berlumuran darah, bunuh-membunuh dalam dunia persilatan? Itulah sebabnya aku benci terhadap manusia dua yang berpura-pura suci tetapi sebenarnya nafsunya besar untuk mengurus dunia persilatan. Jelas? Tanda petik. Engkau salah, si Cu, seru Goan Hang Tai Su, tat moco su, cikal bakal pendiri Fihara siaulim si memang mengajarkan ilmu silat kepada para paderi Fihara siaulim karena melihat tubuh mereka lemah dan tak bersemangat. Ilmu silat itu diajarkan untuk memperkuat tubuh, menambah semangat. Karena kesehatan raga itu mempunyai akibat tali temali dengan pikiran dan jiwa. Juga ilmu silat itu dimaksud untuk bela diri saja. Mengapa harus bela diri kalau tak merasa bersalah atau punya musuh? Tanda petik. Buktinya pada waktu pemerintah Goan berdiri mereka berusaha untuk menghancurkan Fihara siaulim dan lain dua biara yang menjadi sumber ilmu silat. Jika para pidari atau imam tak memiliki ilmu silat, bukankah sudah sejak lama Fihara siaulim itu terhapus dari muka bumi? Tanda petik. Pertanyaanmu itu sudah hengkau jawab sendiri, seru orang buntung itu, jika Fihara siaulim dan lain dua biara tak mengajarkah ilmu silat kepada anak muridnya dan hanya melulu mengajarkan kitab suci, tentulah pemerintah Goan takkan mengutik-ngutik mereka. Sudah tentu pemerintah Goan mempunyai alasan untuk membasmi kaum gereja yang membahayakan keamanan pemerintah mereka. Perkembangan hidup telah membawa keadaan baru dalam pandangan Fihara siaulim. Agama hanya dapat berkembang di dalam negara yang aman dan sejahtera. Di alam keadilan dan kebenaran bertahta di mahkotanya. Di alam di mana manusia telah menyadari akan harkat dan nilai dua kemanusiawiannya. Selama negara kacau, kehidupan tak aman dan manusia dua diburu oleh kekotoran nafsu keduniawian maka kejahatan dan kelalimam pun meraja lelah. Kesucian dia injak-injak, agama dijadikan bulan dua tertawaan, seru Goan Hangtaisu dengan berapi-api. Oleh karena itu, pandangan Fihara siaulim pun juga ikut serta memikirkan kepentingan negara dan kesejahteraan hidup. Dan bekal ilmu silat itulah yang dijadikan alat untuk menegakkan keamanan, keadilan, kesejahteraan negara dan bangsa, melindungi yang lemah dari tindasan yang kuat memela yang salah dari ancaman yang jahat, seru Goan Hang pula. Keledai gundul, di sini adalah daerahku, bukan di Fihara atau Biara. Tidak perlu engkau berkotbah terlalu panjang lebar begitu hardik tangan buntung itu. Pokoknya, engkau dan rombonganmu harus kembali. Tidak boleh melintasi gunung ini. Eh, buntung, tiba dua kakek lokun yang sejak tadi diam saja, tak kuat menahan kemarahannya, apa engkau kira gunung ini milikmu? Awas kedua tanganmu sudah buntung, kalau kakimu juga kukutungi bukankah engkau akan menjadi manusia gembung saja? Marah orang buntung itu bukan kepalanglah paling pantang kalau orang mengatakan dia si orang buntung. Kakek bangsat tiba dua orang buntung itu menendang dengan kaki kanan ke arah kakek lokun. Kakek lokun terpisah setombak dari orang buntung itu. Maka lokun punam saja ketika melihat kaki orang buntung itu masih jauh jaraknya. Tetapi apa yang terjadi benar dua mengejutkan hatinya. Wut! Bangsat buntung! Aduh, kakek lokun menjerit dan terus berjongkok memegang betis kakinya. Ternyata dari kaki orang buntung itu telah meluncur sebatang pisau kecil. Lokkun terkejut dan hendak menghindar tetapi daging betisnya telah keserempet ujung pisau hingga berlumur darah. Bloon dan Sianli terkejut. Buru dua-dua anak muda itu loncat menghampir lokun. Bagaimana kakek? Apakah hengkau terluka? Seru keduanya. Untung hanya sekelumik daging betisku yang hilang, kakek lokun bersungut-sungut. Kalau kakekku sampai buntung, wah, celaka, aku pun jadi orang buntung seperti dia. Bloon tak mau mengurus kakek itu lagi. Setelah mengetahui kakek itu tak kurang suatu apa, ia segera menghampiri orang bertangan buntung itu. Hai, manusia buntung, tegurnya marah, kalau melihat tingkah lakunya yang begitu kejam, pantaslah kiranya kalau engkau diganjar buntung kedua tanganmu. Bangsat tengik engkau orang buntung itu marah, mengapa engkau hendak ikut campur dalam urusan ini? Aku hanya berurusan dengan kawanan kepala gundul dari siaulim. Eh, menilik kepalamu juga gundul, apakah engkau juga paderi siaulim? Tanda petik. Kepalaku gundul adalah milikku sendiri. Peduli apa engkau? Aku seorang paderi atau bukan, itu pun bukan urusanmu. Tetapi tingkah lakumu melarang orang jalan di pegunungan sini, benar dua seperti seorang raja. Apa gunung ini milikmu? Tanda petik. Sebelum orang buntung itu sempat menjawab tiba dua-dua sosok bayangan manusia berlari-lari dari puncak gunung. Cepat sekali kedua orang itu udah tiba di tempat situ. Blon dan rombongannya terkejut. Ternyata yang datang itu, yang seorang mukanya bertutup kain kerudung, dan yang seorang bertubuh pendek mengenakan jubah pendek dan berjalan dengan menggunakan dua tonggak besi. Holah, engkau datang lagi, Bubin Lojin teriak kakek lokun serta melihat orang berkerudung muka itu, sungguh kebenaran sekali, karena aku kepingin melihat bagaimana sesungguhnya wajahmu itu. Habis berkata kakek lokun terus hendak maju menghampiri tetapi dicegah Hoasin, jangan toh tiang, dia membawa saudaranya, buka Lojin. Oh, buka manusia tak berkaki, maksudmu? Tanya kakek lokun. Ya, jawab Hoasin, dan yang tak bertangan itu tentulah Buji Lojin. Loji, seru orang berkerudung muka selekas tiba, hati-hatilah, pemuda gundul itu hebat sekali. Memang ketiga orang itu adalah buli saikat atau tiga tokoh cacat dalam dunia persilatan yang termasyur. Oh, apakah Lotoa sudah pernah berhadapan dengan dia? Tanya Bujiu yang disebut Loji atau saudara nomor dua. Ya, sahut Lotoa atau saudara paling besar, Bu Bin Lojin, dia bertaruh dengan kawan-kawannya tentang wajahku. Hektometer, memang bangsat semua, pemuda gundul dan rombongannya itu. Mereka juga menghina aku sebagai manusia buntung. Kita bertiga maju serempak untuk menghajar pemuda gila itu, seru Bu Bin Lojin. Ah, tak perlu, sahut Bujiu, biar aku menghadapinya sendiri saja. Kemudian tokoh tanpa tangan itu berseru kepada bloon, setan gundul, makanya engkau begitu sombong kepadaku, kiranya engkau pernah bertempur dengan Lotoa. Engkau sudah diganjar cacat, masih suka memutar balikan keadaan. Yang congkak itu engkau, mengapa mengatakan aku congkak? Tanda petik. Bloon, tiba dua kakek lokun melangkah maju ke muka Bujiu, manusia buntung ini serahkan saja kepada aku. Dia tadi mencelakai aku, sekarang aku hendak membalesnya. Bujiu tertawa gelap dua. Siapapun mau maju dulu, boleh saja. Karena itu hanya soal waktu saja. Akhirnya kalian satu demi satu tentu akan mati juga. Setan buntung, kakimu akan kupotong sekali, teriak kakek lokun seraya menerjang. Tetapi dengan suatu gerakan menendang, tubuh Bujiu sudah mencelak ke samping lalu tanpa berhenti kakinya menendang pula pantat loku plak, plak. Dua buah tendangan kaki kanan dan kiri Bujiu dengan tepat mengenai pantat lokun. Kakek itu mencelak dan menjeret kaget dan kesakitan, ia terdampar jatuh sampai dua tombak jauhnya. Bujiu hendak mengejar tetapi Sian Li cepat putar pedangnya menerjang. Ho, bagus budak perempuan, seru Bujiu kiranya engkau juga jago wan wanita. Tanda petik. Menghindar ke samping, kedua kaki Bujiu pun sekaligus menendang. Gerak tendangannya itu menyerupai ilmu menendang Lian Hoan Tui yang ihai. Ih, Sian Li manjerit kaget ketika siku lengannya terkena tendangan. Lengannya terasa kesemutan dan pedang pek liong kiam yang dicekalnya pun terlempar jatuh. Melihat itu Hang Ing pun cepat loncat hendak memungut pedang pek liong kiam tetapi dia dihalangi dua buah tendangan oleh Bujiu. Bahkan tendangan yang ketiga dan keempat kalinya memaksa Nona itu harus loncat mundur sampai setombak jauhnya. Tendangan Bujiu memang luar biasa. Selain keras sekali, pun cepatnya bukan kepalang. Dia dapat melepaskan tendangan berturut-turut sampai delapan belas kali. Ilmu tendangan itu disebut Sipat Lian Hoan Tui. Jarang lawan yang mampu terhindar dari ilmu tendangan luar biasa itu. Saat itu kakek Lokun pun maju, demikian pula Sian Li. Baru kedua orang itu maju menerjang, Hang Ing pun juga memburu. Dengan demikian Bujiu Lojin diserang dari tiga jurusan. Bagus, kalian boleh serempak maju bertiga atau berempat dengan pemuda gundul itu sekali. Agar dapat menghemat waktuku, seru Bujiu dengan tertawa congkak. Sebenarnya ketiga orang itu tak sengaja saling mengajak. Tetapi karena sudah terlanjur mereka maju bertiga apalagi di EJ oleh Bujiu, mereka pun tak mau mundur lagi. Diserangnya orang tanpa tangan itu dengan hebat. Bujiu Lojin pun segera mengembangkan ilmu tendangan Sipat Lian Hoan Tui yang lihai. Sambil berjumpalitan, kedua kakinya melancarkan tendangan dua yang berbahaya. Setiap kali berputar dan berbalik tubuh, ia tentu melepaskan tendangan berganda. Krak! Tanda petik. Karena selalu terancam oleh tendangan yang mengarah perut dan paha, kakek Lokun sangat marah. Ia menangkis dengan gerak menebaskan tangannya ke arah kaki lawan. Benturan pun terjadi. Kakek Lokun terkejut ketika tangannya serasa membentur kaki yang sekeras besi. Selain itu pun mengandung tenaga yang kuat sekali sehingga Lokun terpaksa meringis kesakitan dan menjurut mundur. Kini setelah tinggal berhadapan dengan Sian Li dan Hong Ing, gerak serangan Bujiu pun makin gencar sehingga dalam waktu yang singkat saja, kedua nona itu sudah kewalahan. Jangan menggila! Teriak Lokun yang kini sudah mencekal ular tiat bicoa di tangannya. Kakek itu segera menyerang. Tetapi menghadapi tendangan yang luar biasa dari Bujiu, ular tiat bicoa tak dapat berbuat banyak. Sekali terkena, siku lengan Lokun termakan ujung kaki Bujiu sehingga kakek itu harus terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Lengannya kesemutan sehingga tak dapat memainkan ular tiat bicoa lagi. Hoa Sin dan kawan-kawannya, demikian pun Pui Kian Tiang Lo dari Hoa San Pei, terkejut menyaksikan kesaktian orang buntung itu. Walaupun tak mempunyai tangan tetapi Bujiu tetap sakti. Ih! Tiba dua Sian Li menjerit ketika kakinya terserempe tendangan. Nona itu terhuyung-huyung. Dan serempak pada saat itu, Hang In pun mencelat karena termakan tendangan. Memperoleh hasil, Bujiu terus hendak menyelesaikan kedua Nona itu tetapi secepat itu pun Blon sudah menghadangnya. Setan engkau Bujiu terus lepaskan dua buah tendangan berantai mengarah ke perut Blon. Uh! Karena tak mengira tendangan Bujiu sedemikian cepat, tubuh Blon mencelat ke udara. Secara kebetulan tubuhnya melayang ke arah Bukak. Prak! Bukak segera menendangkan ujung kaki besinya ke tubuh Blon. Memang hebat sekali tiga serangkai manusia cacat itu. Bukak lojin walaupun kakinya disambung dengan tongkat besi tetapi dia mampu menendang, berjalan dan bahkan dapat pula lari secepat angin. Dengan sepasang kaki besinya itu dia dapat melambung ke udara sampai lima tombak, kemudian meluncur turun untuk mengarahkan ujung kaki besinya kepada musuh. Blon mencelat dan secara kebetulan melayang ke arah tempat Bubin lojin. Bubin gemas sekali terhadap Blon yang mengalahkannya. Maka kali ini mendapat kesempatan yang bagus, dia terus menghantam, Duk. Tubuh Blon melayang pula ke tempat Bujiu. Bujiu menyambutnya dengan tendangan lagi. Demikian tubuh Blon seperti dibuat bal-balan kian kemari. Dari Bujin ditendang ke tempat Bukak. Bukak menampar dengan kaki tongkat besi ke tempat Bubin dan Bubin menghantamnya ke tempat Bujiu lagi. Hoa Sin dan sekalian rombongannya terkejut sekali melihat keadaan Blon. Bahkan Sian Li menjerit dan terus hendak menerjang tetapi kakek lokun menjegahnya. Jangan, kata kakek ini, biarlah sukumu digembleng kulitnya. Biar tulangnya keras. Kalau, tidak dia tentu tetap Blon saja. Sian Li terlongong memandang kakek itu. Ia heran mengapa mendadak kakek lokun berkata begitu. Padahal biasanya kakek itu paling marah lebih dulu apabila melihat Blon manderita dicelakai orang. Memandang kepada Hoa tampak ketua Kepang itu pun tenang dua saja, maka terpaksa Sian Li pun bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Memang benar. Walampun dijadikan bola oleh ketiga tokoh cacat tetapi Blon tak merintih kesakitan ataupun merontah-rontah. Dia tetap tenang dua saja. Setelah tiga kali berputaran, tampak ketiga tokoh cacat itu makin lemah gerakannya. Setelah meningkat berputaran yang ketujuh tiba dua buji terpelanting seperti dibanting ke tanah. Dia menggeliat bangun lalu duduk pejamkan mata. Rupanya dia tengah menyalurkan pernafasan. Kemudian tokoh yang ketiga atau buka lojin pun terpelanting jatuh dari kaki tongkat besinya yang setinggi dua meter. Dia pun duduk berdiam diri seperti menyalurkan tenaga dalam. Sementara bobin atau si manusia tanpa wajah mencelat sampai setombak jauhnya. Dia tertahan oleh sebatang pohon sehingga terduduk bersandar batang pohon itu. Blor masih berlari berputar-putar seperti orang main udak. Setelah tiga kali berputar-putar barulah dia dapat berdiri tegak. Gila, serunya seraya masih terhuyung-huyung kian kemari. Melihat itu kakek lokun cepat loncat menyambar tubuhnya. Blor on, mengapa engkau? Tanda petik. Aku terseret angin yang dasyat sekali, kata Blor on. Ternyata ketika ketiga tokoh cacat itu membuat bal-balan tubuh Blor on, diam dua mereka terkejut ketika tubuh pemuda. Gundul itu dapat memancarkan tenaga tolak yang hebat. Tenaga, baik tendangan maupun pukulan dan gerakan kaki besi, tertolak balik kepada pengirim masing dua. Bermula mereka penasaran sekali. Tetapi makin menambah tenaga dalam, mereka makin menderita. Berapa besar tenaga dalam yang mereka gunakan, sebesar itu pula yang mereka terima. Akhirnya mereka tak kuat lagi menahan lebih lama. Ketiga tokoh cacat itu memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Itulah sebabnya walaupun berkat memiliki keadaan tubuh yang luar biasa. Blor on mampu memancarkan tenaga tolak, tetapi dia pun terbawa juga oleh kisaran tenaga dalam yang dipancarkan ketiga tokoh cacat itu. Akibatnya dia seperti gang singan yang berputar-putar kencang. Jangan kakek teriak blor on serta melihat lokun hendak menghampiri bujiu. Rupanya kakek itu hendak menghajarnya. Lokun paling taat kepada blor on. Blor on melarang, lapun menurut. Mengapa engkau melarang aku menghajar mereka? Seru kakek itu. Biar mereka mengisi tenaga dalamnya dulu, baru kita tantang berkelahi lagi, kata blor on. Beberapa saat kemudian, bujiu pun sudah membuka mata, disusul buka lalu bubin. Mereka memandang blor on dengan heran dua kejut. Gila rupanya anak gundul itu, pikir mereka mengapa tubuhnya dapat memancarkan tenaga tolak yang begitu hebat? Tanda petik. Mereka benar dua merasa aneh mengapa seorang pemuda gundul yang blor on, memiliki tenaga tolak yang begitu sakti. Padahal tenaga tolak semacam itu, hanya dapat dipancarkan oleh orang yang sudah sempurna tenaga dalamnya. Namun kenyataan itu, tertindih oleh rasa heran. Dan rasa heran pun menimbulkan rasa penasaran. Mereka tak percaya bahwa pemuda semacam blor on memiliki tenaga dalam tataran tinggi. Bujiu bangun, memandang blor on. Eh, apakah engkau masih mau melanjutkan pertempuran lagi? Tegur blor on. Ya, sahut bujiu. Baik, kata blor on, tetapi aku hendak bertanya kepadamu. Sebenarnya antara kita, tiada dendam permusuhan apa dua. Mengapa engkau ngotot hendak memusuhi kami? Karena daerah ini adalah milik kami, sahut bujiu, tiada seorang pun dibenarkan melalui tempat ini. Jika kalian mau mengundurkan diri, kami pun takkan menarik panjang urusan ini. Aneh, gumam blor on, mengapa engkau membuat peraturan begitu? Bukankah gunung ini milik negara dan rakyat? Tanda petik. Benar, jawab bujiu, tetapi kami telah mendapat perintah dari suhu supaya melarang setiap orang yang lalu di tempat ini. Siapa suhu umum? Di mana dia sekarang? Teriak blor on. Suhuku adalah tsu bijin, saat ini sedang bertapa di puncak. Tai kengsan ini. Tanda petik. Apa itu tsu bijin? Manusia kulit perut. Apa manusia kulit perut itu? Blor on meminta penjelasan lagi. Tentulah manusia yang hanya terdiri dari perut saja. Tiba dua kakek lokun menyelutuk. Bagaimana kakek tahu? Blor on berpaling. Bukankah ketiga muridnya itu juga manusia dua cacat semua? Kalau gurunya tidak lebih kacat muridnya tentu tak mau, kata kakek lokun. Terima kasih. Terima kasih.